Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan sebelumnya, saya Kak Alvin Saya dari Bimbang Sini, RK Di saat kesempatan kali ini, saya menjelaskan materi kelas 10 Mengenai materi momentum, impulse, dan temukan Oke, kita masuk ke materi pertama, mengenai momentum Apa itu momentum? Momentum itu merupakan hasil kali masak dengan kecepatan Atau P tambah momentum itu sama dengan M dikali V Dimana P adalah momentum, satu adalah kilogram meter per second M adalah masa, satu adalah kilogram Dengan V adalah kecepatan, satu hanya dalam meter per second Dari lulus ini bisa kita simpulkan Semakin besar momentum, maka masa dan kecepatannya semakin besar Begitu pun sebenarnya semakin ke momentum Maka masa yang kecil, kecepatannya juga kecil Yang kedua, di dalam hukum fisika Ada yang namanya hukum kalau mentum Apa itu hukum kalau mentum? Hukum kalau mentum berbunyi bahwa Menguntum sebelum dan sesudah temukan Itu nilainya selalu sama Atau bisa kita masuk dalam rumus Apa rumusnya? M1 dikali V1 Ditanda M2 dikali V2 Akan sama dengan M1 dikali V1 aksen Ditanda M2 dikali V2 aksen Yang satunya M2 merupakan masa benda pertama dan benda kedua V1 dan video merupakan kecepatan awal benda pertama dan kecepatan benda awal kedua V1 aksen dan video aksen adalah kecepatan benda pertama setelah bertumbukan dan kecepatan benda kedua setelah bertumbukan Kementerian satunya mengenai impuls Impuls dapat terjadi ketika ada sebuah nom mentum Begitupun sebaiknya impuls dapat terjadi ketika ada nom mentum Berarti bisa kita katakan I sama dengan F dikali V2 Berarti ada gaya mengganti Dikali dengan perubahan waktunya Dimana I sama dengan impuls Satu adalah newton second F adalah gaya Satu adalah newton Dan K time waktu itu satu nilai second Dimana F ini kita bisa ubah menjadi M dikali A M ini merupakan masa Satu nilai kilogram A ini merupakan percepatan Satu nilai meter per second Berarti nanti kita bisa substitusikan I sama dengan M dikali A Sebagai diganti F Dikali delta P Dimana mereka butuh punya hubungan Pastinya bukan hubungan belak Hubungannya apa I sama dengan delta P Dimana I yang bisa kita masukin F dik delta P Sama dengan M dikali delta V Kita masuk ke tempat sektor Tumbukan Tumbukan dibagiin menjadi tiga Ada tumbukan yang penting sempurna Lamping sebagian Dan dirampingin sama sekali Artinya tumbukan sempurna Dan yang sebenarnya ada sebuah bola Bertemu dengan bola yang lainnya Bertumbukan Lalu dia saling Belakangnya parah Artinya E nya sama dengan Satu Koefisien restituksinya sama dengan Satu Berarti kita bisa langsung Rumus M1 dikali V1 Tambah M2 dikali V2 Sama dengan M1 Kali V1 aksen Tambah M2 dikali V2 aksen Memangkan rumus ini Tetika kondisinya M1 sama dengan M2 Berarti kita bisa langsung Rumus V1 tambah V1 aksen Akan sama dengan V2 tambah V2 aksen Berarti kecepatan bola pertama Selalu sama dengan kecepatan bola ke 2 Setelah berkembangan Sebelum Tumpukan Gantin sebagian Itu berarti E nya Diantara 0 Sampai 1 Berarti nanti E ini bisa kita cari Jadi kita masukkan rumus E dikali V1 Ditambah V1 aksen Akan sama dengan E dikali V2 Ditambah V2 aksen Dimana E Itu merupakan M2 dikali V2 aksen Aksen dikurang V2 aksen Dibagi V1 kurang V2 Kita lagi sama sekali Artinya apa? Artinya bahwa ada 2 bola Ada 2 bola Bola bertumbukan Bola yang pertama Mengunggu bola yang kedua Lalu bola pertama Kami ikut bola kedua Menempel Lalu dia akan memiliki Kecepatan yang sama Tidak saling melawan arah Kita memiliki kecepatan yang sama Berarti bisa ditangkatkan M1 dikali V1 Tambah M2 dikali V2 Akan sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen Ini merupakan bola gabungannya Karena sudah bertumbukan Jadi dia menempel Jadi ditambahkan Dikali V aksen Anda punya kecepatan yang sama Berarti V1 aksen Akan sama dengan V2 aksen Akan sama dengan V aksen Jangan lupa aja Nilai E ini Memang berarti S D to C Oke Kita masukkan Contoh soalnya Yang ini contoh soal Lohen tahun 2016 Dimana ada dua buah bola Masih-masih punya masanya M1 kita sebut 2 kilo Dan M2 kita sebut 1 kilo Mengliding dengan melawan arah Misalnya kita sebut V1 nya ke arah kanan V2 nya ke arah kiri V1 nya 2 meter V2 nya 2 meter per second Dan dikatakan ada dua buah bola Bola bertumbukan yang saling menempel Karena kata-kata menempel Apa arti menempel? Bahwa kalau menempel Itu berarti itu jadi tumbuhan tidak penting Selama sekali Tapi kita harus menunggu M1 dikali V1 Ditambah M2 dikali V2 Akan sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen M1 nya kita dapat 2 kilo M2 nya kita dapat 1 kilo V1 nya 2 meter per second V2 nya 4 meter per second Berarti kita masukin 2 dikali 2 Ditambah 1 dikali min 4 Mata minus Sekarang aja berlomongan arah Kalau misalkan Bola satu ini ditanggap positif Berarti bola dua dikali negatif Sama dengan Masa campurannya berarti M1 tambah M2 2 tambah 1 dikali V aksen Berarti 2 kali 2 kan 4 Plus 1 kali 4 jadinya min 4 Berarti 4 dikurang 4 Sama dengan 3 V aksen Berarti 0 sama dengan 3 V aksen Berarti V aksen ini terdapat sama dengan 0 Berarti apa yang kita simpulkan Yang dapat kita simpulkan adalah Ketika mereka bertumbuhkan Mereka menjadi dia Atau tidak ada kecepatan Sama sekali Itulah bahan yang saya katakan hari ini Nanti adik-adik bisa langsung kerjakan 7 soal Yang ada di website Siri Tenta Kalau adik-adik masih bingung Atau adik-adik mau bertanya Silahkan mengatakan kata Sampai sini dulu Terima kasih Terima kasih